Wakil Ketua Komisi 7 DPR Satya Yudam berharap agar pemerintah memberikan keputusan tepat terkait rencana pengembangan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Hingga kini pemerintah belum menentukan langkah apa yang akan diambil terkait rencana pengembangan. Menurut Satya W. Yuda, pembangunan kilang gas alam cair atau LNG di tengah laut atau offshore lebih murah daripada membangun kilang LNG di darat atau onshore. Jika menggunakan floating LNG, maka biaya yang perlu dikeluarkan sekitar 17 miliar dolar Amerika atau lebih murah 2 miliar dolar Amerika dibanding menggunakan onshore. Menurut politisi Partai Golkar itu, pemerintah dapat menempuh dua jalan terkait anggaran pembangunan Blok Masela. Yang pertama dengan menyisihkan anggaran dari sektor miga sebesar 5% atau jalan kedua, yang meminta partisipasi masyarakat dalam bentuk pajak. Pemerintah menginginkan, itu kita bisa menempuh dua jalan. Satu adalah, pada waktu pembahasan APBNP nanti, kita menyisihkan anggaran penerimaan dari sektor migas, kita sisihkan 5% untuk pengembangan daripada energi alternatif. Itu berarti dari pendapatan APBN. Yang kedua adalah, kita meminta partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, karena itu untuk anak cucu kita, karena pada dasarnya nanti minyak, gas, dan batubara akan habis. Outlook dari BPPT, batubara itu hanya bertahan 20 tahun dari sekarang. Lantas minyak dan gas juga pasti akan mengalami hal yang sama. Maka untuk mempertahankan supaya tidak tereksploasi terus, karena kita bisa menggunakan energi alternatif, maka partisipasi daripada masyarakat menjadi hal yang sangat dimungkinkan.